Lantas, Bumiayu, Bosku, Jalan Lingkar, Bisa, Berakan, Orang, Dantrak, Sukirnya masih kecempit. Bus Rosalia Indah dari Jakarta menuju Yogyakarta mengalami kecelakaan maut di Jalan Lingkar, Bumiayu, Brebes, Rabu, 16 Februari 2022. Bus berkelir orangnya tersebut adu banteng dengan truk dam Tronton Bernopol G8053 Kia. Kondisi kedua kendaraan rusak parah, ringsek di bagian depan. Arief, saksi di lokasi kejadian mengatakan, bus ngeblong kanan, nyalip di tikungan, di depannya ada dump truk. Bus melaju dari arah utara atau Jakarta, tegal ke arah selatan atau Purwokerto, Yogyakarta. Sedangkan truk dari arah sebaliknya. Di lokasi kejadian, Arief melihat ada lima orang yang dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka ringan. Dua korban, yakni sopir truk dan sopir bus, mengalami luka berat. Keduanya langsung dibawa ke RSI Muhammadiyah Aminah Bumiayu. Sopir dump truk sepertinya tulang kakinya patah dan pinggulnya luka, terang saksi. Setelah kejadian, kedua sopir sempat terjepit bodi kendaraan yang ringset. Dengan bantuan petugas dan warga yang ada di lokasi, akhirnya korban dapat dievakuasi. Setelah mendapatkan perawatan di GDRS Aminah Bumiayu, korban yang merupakan sopir truk bernama Wasduri, 46 tahun, warga tulis, Kabupaten Batang, dinyatakan meninggal dunia. Sementara, sopir bus Rosalia Indah, Mabrur, 46 tahun, warga Salaman, Kabupaten Magelang masih mendapatkan perawatan. Selamat sore Tribun News. Saya Mamdu Adi Prianto, reporter Tribun Jateng, melaporkan dari tempat kejadian perkara lokasi kecelakaan antara bus Rosalia Indah dan truk di jalan lingkar Bumiayu Perbus. Saat ini kedua kendaraan sudah dievakuasi, sehingga tidak mengganggu lalu lintas jalan ya. Inilah kondisi truk saat ini. Dengan bernomor polisi G8053QA Polisi truk dalam keadaan ringsek di bagian depan sebelah kanan atau di bagian sopir. Sementara kondisi bus Rosalia Indah, bagian depannya juga ringsek. Informasi awal setelah kejadian, sopir bus maupun sopir truk terjepit ya. Sehingga ada kesulitan untuk mengeluarkan tubuh sopir. Belum diketahui dengan detail berapa jumlah korban yang meninggal. Tetapi korban yang terluka sudah dibawa ke rumah sakit BRSUD Bumiayu Perbus. Dan sisa penumpang Rosalia Indah saat ini sudah dibawa menggunakan bus lainnya. Ini bus Rosalia Indah yang menampung penumpang lain yang selamat. Terima kasih telah menonton!